Di tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa kelam, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI pada 30 September atau dikenal dengan Gerakan 30 September. Pemberontakan ini menelan korban perwira-perwira terbaik TNI Angkatan Darat. Tidak hanya di Jakarta, dua perwira TNI Angkatan Darat di Yogyakarta pun turut menjadi korban Gerakan 30 September. Yang kala itu sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas dan Kolonel Anumerta Sugiono sebagai Kepala Stafnya. Peristiwa penculikan dua perwira ini terekam jelas di Monumen Pahlawan Pancasila yang ada di Kabupaten Sleman. Di Monumen ini terdapat sebuah museum kecil menyimpan pakaian dinas yang pernah dikenakan Bregjen TNI Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono. Selain itu juga terdapat batu dan kunci mortel yang digunakan untuk membunuh keduanya. Di luar museum terdapat bangunan utama berupa cungkup. Di dalamnya terdapat sebuah lubang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dengan kedalaman 70 cm. Yaitu tempat ditemukannya jasad kedua pahlawan revolusi di tanggal 21 Oktober 1965. Di belakang saya ini ada tank panser, yang satu di timur, yang satu di barat. Itu adalah tank yang untuk membawa kedua pahlawan revolusi, dibawa dari markas Korem yang sekarang menjadi museum TNI AD, dibawa ke sana di makam, taman makam pahlawan Kusuman Negara. Kalau di Jakarta lubang buaya, kalau di kendungan, ya lubangnya hanya persegi panjang, tapi terkenalnya ya di lubang kendungan. Di Monumen Pahlawan Pancasila ini juga terdapat relif yang menceritakan momen penculikan, penganiayaan, dan penemuan jasad Bregjen TNI Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono. Di bulan September menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Monumen Pahlawan Pancasila sering dikunjungi para mahasiswa tingkat awal terkait tugas mata kuliah Pancasila. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.